Bagaimana menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia dari pesawat asing yang masuk secara ilegal? Dan apa saja tumpang tindih dalam pengawasannya? Kami bahas bersama Hikmahanto Juwana, Pakar Hukum Internasional, bergabung juga Bobi Adityo Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Golkar. Selamat malam Profik, selamat malam Pak Bobi. Selamat malam. Baik Pak Bobi, Anda menyebut ada tumpang tindih nih soal penanganan pesawat asing yang masuk secara ilegal di Indonesia. Gambarnya seperti apa nih Pak Bobi? Iya betul, memang sebenarnya soal ruang udara ini kan sudah diatur, ada konvensinya. Kita juga ada undang-undang penerbangan. Di situ kan disebutkan bahwa Kohanutnas atau TNI Angkatan Udara itu juga memiliki kewenangan untuk penyidikan. Tetapi selama ini kalau setiap ada takedown kepada pesawat sipil, jadi kalau pesawat sipil ini itu penegakan hukumnya adalah di wilayah negara Kolong, maksudnya di negara kita sendiri. Karena seperti FIR, memang didelegasikan ruang udara tapi tidak pendelegasian mengenai kedaulatan. Sehingga penegakan hukum itu tetap ada di dalam negara kita. Pak Bobi? Lakukan oleh TNI Angkatan Udara, itu penyidikannya dilakukan oleh kementerian lain yang dendanya itu sangat rendah. Sehingga antara untuk biaya untuk men-take down pesawat itu kalau tidak salah sekitar 400 juta sekali take down pesawat. Karena menggunakan alutsista kan, menggunakan pesawat militer bukan pesawat sipil. Sedangkan dendanya itu sangat jauh sekali. Ini adalah contoh teknis. Sehingga utamanya adalah dari sisi regulasi, ini dipastikan dulu TNI Angkatan Udara ini atau Kohanutnas ini diberikan kewenaan penuh untuk melakukan pencegahan. Itu dari sisi legislasi. Nanti sisi teknis banyak hal yang lainnya. Jadi apa yang didorong oleh DPR soal penanganan ini? Ya harmonisasi diantara lembaga penegakan kedaulatan di ruang udara kita antara kementerian perhubungan dengan TNI Angkatan Udara itu harus sesuai dengan undang-undangnya. Jadi kalau misalkan TNI Angkatan Udara yang mencegah masuk pesawat sipil, itu penegakan hukum dilakukan dengan take down. Kalau misalkan itu ada negara dengan antar negara, ini bisa dilanjutkan dengan arbitrasi internasional. Sebenarnya semua jalannya itu sudah ada, tinggal masalah pelaksanaan dan penegakan hukumnya. Dan ini yang perlu koordinasi antar lembaga. Oke, perlu koordinasi antar lembaga. Profik, kita bicara soal aturan hukum, konvensi internasional soal batas wilayah udara. Sebenarnya bagaimana sih soal konvensi internasional ini, Profik? Jadi begini, pertama yang saya ingin sampaikan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat militer Amerika Serikat ya terutama, itu masalah klasik dan tidak akan pernah selesai. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Amerika Serikat bukan peratifikasi dari UNCLOS 1982, sehingga mereka tidak mau mengakui wilayah perairan Kepulauan Indonesia yang tunduk pada kedaulatan Indonesia. Jadi pesawat-pesawat ini menganggap bahwa perairan Kepulauan Indonesia itu masih laut lepas. Itu yang pertama. Yang kedua, Amerika Serikat sampai hari ini belum mau mengakui kita punya kedaulatan di sana. Bahkan mereka tidak mau mengakui negara Kepulauan. Dan mereka menjadi, kalau dalam hukum internasional, itu disebut sebagai persistent objector. Artinya apa? Mereka akan terus menerus, tidak mau mengakui, dan caranya adalah dengan mereka berada di sana. Latihan perang dan lain sebagainya. Jadi akan berulang terus dan terus dong, Profik, soal ini? Karena sudah ada perbedaan prinsip nih. Betul. Akan terus berulang. Dan permasalahannya ketika kita mau melakukan force down terhadap pesawat militer Amerika Serikat, pertanyaannya adalah kemampuan kita ada nggak di situ? Kita mau nggak misalnya head to head dengan pesawat tempur Amerika Serikat? Pasti kita akan menghindar. Nah ini yang jadi permasalahan klasik. Karena apa? Di satu sisi, kita menganggap bahwa ini wilayah kedaulatan kita, karena kita ini negara Kepulauan, tapi Amerika Serikat karena dia tidak meratifikasi dan dia merasa tidak mau. Termasuk juga di jarur laut. Karena mereka tidak mau mengakui alki yang sudah ditentukan oleh Indonesia. Mereka maunya-maunya sendiri. Karena apa? Mereka menganggap bahwa dirinya bukan anggota dari UNCLOS. Apakah tidak ada titik temu dari perbedaan prinsip ini? Apa yang dipegang oleh Indonesia dan juga Amerika Serikat? Supaya tidak ada pelanggaran lagi di wilayah udara Indonesia nih, Prof. Tentu tidak ada titik temu itu akan terjadi apabila Amerika Serikat sudah meratifikasi UNCLOS. Artinya secara yuridis mereka mengakui. Kalau sekarang mereka ini secara yuridis tidak mengakui, meskipun ada ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS yang secara faktual mereka ikuti. Tetapi tidak terkait dengan wilayah udara yang menurut mereka itu ada di laut lepas. Sehingga mereka bisa melakukan manuver-manuver di sana. Oke, berarti Prof ini bukan masalah koordinasi soal siapa yang akan melakukan penegakan soal pelanggaran wilayah udara seperti disebutkan Pak Bobi tadi berarti ya, Prof. Ya, kalau dengan pesawat udara militer Amerika Serikat itu bukan masalah koordinasi. Tetapi kalau misalnya berkaitan dengan pesawat sipil atau pesawat militer mungkin dari negara lain yang sudah meratifikasi, nah ini mungkin masalah koordinasi. Karena apa? Kita tahu TNI Angkatan Udara tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Yang punya kewenangan penyidikan itu adalah dari Kementerian Perhubungan. Sehingga Pak, yang kalau di force down itu, yang bisa melakukan penyidikan PPNS-nya itu adalah Kementerian Perhubungan. TNI Angkatan Udara tidak sama dengan TNI Angkatan Laut yang punya kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Bukan penegakan kedaulatan ya, kalau penegakan kedaulatan semua TNI punya kewenangan untuk itu. Baik, di satu sisi memang perlu koordinasi untuk setiap instansi untuk bisa melakukan penindakan terhadap mereka yang melanggar wilayah udara Indonesia. Tapi kita bicara soal Amerika Serikat nih Pak Bobi. Ternyata seperti disebutkan, Prof. ini memang ada perbedaan prinsip. Sementara pelanggaran yang baru saja terjadi adalah pesawat militer Amerika Serikat. Jadi ini bagaimana untuk bisa menyelesaikan masalah ini menurut Pak Bobi? Ya, pertama yang tadi adalah pesawat sipil. Kalau konteksnya militer, militer itu ada dua. Jadi militer itu bisa dia dalam tugas militer, jadi ada use and servicenya. Bisa pesawat militer tapi servicenya itu adalah untuk sipil plan. Nah, ini yang intinya dari konvensi yang Chicago itu tidak ada istilahnya no innocent passage. Intinya tidak ada semua boleh melintas tanpa prior consent atau izin. Nah, oleh karenanya untuk menghadapinya itu sudah sangat benar. Kita meresponnya dengan memiliki alutsista terbang dari negara Perancis. Yang bukan dari alutsista dari Amerika. Sehingga istilahnya itu combat levelnya itu harusnya seimbang. Sehingga mampu memiliki otot untuk mengusir dari tadi yang disampaikan oleh Pak Profesor. Jadi utamanya memang kemampuan tersebut yang sebenarnya sudah disikapi dengan baik oleh pemerintah dengan membeli alutsista yang bukan buatan dari Amerika. Nah, ini adalah satu hal yang saya rasa perlu ditindaklanjuti karena kan setelah ada pembelian miras ini ada Rafale yang sampai 42 unit dan sekarang memang kita ada kekurangan daya pukul di udara sekitar 2 skuadron yang tidak bisa terbang lagi F-5 Tiger dan A-4 Skyhawk. Oke, baik. Jadi Profik kalau dari sudut pandang Profik bagaimana seharusnya Indonesia bersikap untuk menghadapi pelanggaran wilayah udara Indonesia seperti itu? Gini, pada suatu ketika di atas bawean itu kapal pesawat tempura Amerika Serikat melakukan latihan perang dan melakukan manuver dan itu kemudian membahayakan pesawat komersial kita kalau waktu itu masa itu ada borak. Nah, yang kita lakukan adalah memang kita tidak akan melakukan force down ya terhadap pesawat militer Amerika Serikat. Jadi yang kita lakukan adalah melapor ke IKAU atas dasar keselamatan penerbangan karena mereka tidak memperhatikan keselamatan penerbangan terutama untuk penerbangan sipil karena tidak mau mengikuti aturan yang dibuat oleh Indonesia. Jadi itu yang dilakukan. Jadi bukan militer bertemu dengan militer jadinya. Bukan militer bertemu dengan militer. Soal denda antar denda dan operasional, tadi Pak Bobi juga menyebut tidak sebanding denda dan operasional untuk bisa menghadapi pelanggaran wilayah udara di Indonesia. Apakah undang-undangnya perlu direvisi menurut Profik? Ya tentunya harus direvisi karena biaya untuk pesawat tempur kita terbang untuk kalau mereka kan biasanya akan diberitahu lewat radar. Tapi kalau mereka tidak mau tahu, dia tidak menyingkir, maka harus dikejar dengan pesawat tempur kita. Nah, pesawat tempur itu membutuhkan BBM yang afternya itu tentu mahal sekali. Nah, kalau misalnya mereka nanti diturunkan ke bawah, lalu kemudian dicek, lalu kemudian kalau tidak ada niat yang jahat, dilepas kembali, itu biaya untuk BBM-nya itu luar biasa. Sangat besar. Belum lagi selama mereka dilakukan pengecekan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, harusnya nilai denda yang dibayarkan oleh kapal pesawat udara yang masuk ke wilayah kedaulatan kita, itu harus membayar sesuai dengan kos yang harus kita keluarkan. Walaupun banyak yang mengatakan kalau biaya untuk perlindungan negara itu, harusnya negara bisa mengeluarkan seberapapun besarnya begitu ya. Tetapi menurut saya, kita harus realistis juga bahwa tidak bisa kita mengatakan seperti itu. Oke, ada revisi undang-undang. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Bobi? Ya, betul. Memang kita perlu merevisi undang-undang penerbangan tersebut dan diharmonisasikan dengan undang-undang yang lain. Contoh mengenai FIR, pendelegasian itu kan tentunya bukan diikuti dengan pendelegasian kedaulatan udara kita. Nah, itu perlu pasal-pasal tertentu yang disampaikan oleh Prof tadi, sehingga antar lembaga ada koordinasi dan paling utamanya adalah juga memastikan bahwa infrastruktur pengawasan kita dan otot kita di udara ini juga kuat. Oke, bicara soal bagaimana pelanggaran wilayah udara di Indonesia, Profik. Wilayah mana saja sih yang sering terjadi pelanggaran wilayah udara di Indonesia? Kalau dari sisi Amerika Serikat, pastilah perairan-perairan yang menurut mereka masih seperti konvensi tahun 58 ya, bukan 82, di mana pada waktu itu pulau-pulau Indonesia dianggap mempunyai laut teritorial masing-masing sehingga di antara pulau besar itu, itu dianggap sebagai laut lepas. Nah, disitulah mereka bermanuver, mereka melakukan berbagai kegiatan, military exercise untuk memastikan bahwa dia tidak akan menerima ketentuan tentang negara kepulauan itu. Karena bagi Amerika Serikat, ini jalur yang sangat penting untuk kapal induk dan lain sebagainya melewati gitu, kira-kira seperti itu. Ada belayah lainnya selain di situ? Yang paling rawat? Ya, menurut saya sih tidak ya. Jadi kan itu kan cakupannya sangat luas ya. Kalau misalnya kita bicara laut lepas dan manuver-manuver yang dilakukan intinya adalah untuk Amerika Serikat tidak mau mengakui yang namanya negara kepulauan itu. Baik, soal pelaksanaan dan juga teknisnya sudah perlu dievaluasi ya menurut Pak Bobi tadi mudah-mudahan soal penanganan pesawat asing yang masuk secara ilegal di Indonesia bisa ditemukan titik temunya dan penanganan yang terbaik. Terima kasih Pak Bobi, terima kasih Profik sudah bergabung bersama kami di Indonesia Malam hari ini.